selamat datang di channel haki pecut poncoku sumo dan sebelum menonton video ini silahkan dan klik tombol like subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rahayu Samudra Neng Pangaksami jumpa lagi di channel saya langsung saja disini saya akan membuat gagang ukir naga kita mulai dulu membuat gambar agar mempermudah kita dalam proses pembuatan gagang tersebut Oke kita siapkan dulu bahannya atau kayu yang akan kita buat gagang disini akan saya pilih bagian mana yang bisa saya gunakan ataupun yang cocok untuk saya gunakan gagang ukir seperti biasa kita rapikan dulu kayu yang akan kita buat gagang kita ratakan dan pilih bagian mana yang akan jadi ujung dan bagian mana yang jadi bangkal sesuaikan dulu dengan gambar yang telah kita buat lalu kita buat bakalan dulu ya yaitu kayu kita bentuk menyerupai gagang yang akan kita buat ikir naga ya selamat menyerupai selamat menyerupai kita bentuk bagian mentaannya ya bagian mentaannya kita berkecilin kurang lebih seperti ini setelah seperti ini lanjut kita gambar motif-motif pada gagang yaitu bagian pipi dan lain sebagainya kita pahat perlahan untuk membuat bentuk-bentuk kepala naga selamat menyerupai 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 Kita buat pola dulu, bagian mulut, bagian mata, juga hidung. Lanjut, kita pahat lagi di bagian bagian yang telah kita tandai tadi. Lalu ukir lagi, ukir terus perlahan hingga terbentuk wajahnya. Lalu ukir terus perlahan hingga terbentuk wajahnya. Terima kasih telah menonton! Kita ukir lagi perlahan agar terlihat jelas bentuk kepala wajah naga tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Kita lanjut di bagian pegangan Atau bagian badan Kita beri tanda dulu Seperti ini Jika di video ini Bagi kalian kurang jelas Jika kalian tanyakan ya Di kolom komentar Oke lanjut Untuk membuat bagian mulut Kita beri tanda Seperti ini Kita potong bagian tengah Hasilnya seperti ini ya Lalu kita ukir lagi Menggunakan tata yang kecil Kita ukir perlahan Hasilnya seperti ini Lalu kita lanjut di bagian tanduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Haluskan di bagian yang kurang rata Lalu kita buat motif sisik ya Kita buat sisik ikan Seperti ini hasilnya Lalu kita rapikan bagian Kumis apapun serumut Kita haluskan dulu Lalu kita perjelas bagian sisik Lalu kita perjelas bagian sisik Sampai seluruhnya merata Kita lakukan sampai seluruhnya merata Lalu bagian rambut Samping kanan dan kiri Kita beri sembuhan sedikit Agar terlihat bagus Sampai seluruhnya merata Lalu bagian gigi Kita perjelas lagi Lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati Lalu kita haluskan di bagian bawah Apapun bagian janggut Setelah seperti ini Kita haluskan dengan amplas Sampai kira-kira benar-benar rata dan bagus Untuk sesi akhir Bisa kita tambahkan pewarna Hasilnya seperti ini ya teman-teman Bisa teman-teman buat Warna lain juga bisa Terima kasih telah menonton video ini Dan semoga bermanfaat Dan apabila ada saran dan pertanyaan Silahkan tambahkan di kolom komentar